Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sudah Dil, Wijnaldum sepakat gabung Barcelona Gelandang Liverpool, Jorginio Wijnaldum dikabarkan telah menyepakati kontrak untuk gabung dengan Barcelona musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu disebut menjadi prioritas perekrutan kuman pada musim panas ini di sektor gelandang. Kini Barca disebut selangkah lagi dekat mendatangkan pemain serbabisa itu ke Camp Nou. Eks pemain Newcastle itu diklaim menerima kontrak berdurasi 3 tahun. Sekarang, Barca hanya perlu menegosiasikan uang transfernya dengan Liverpool. The Reds disebut membanderol sang pemain dengan harga yang murah, yaitu sekitar 13 juta pound sterling saja. Tiga pemain PSG positif corona termasuk Neymar Tiga pemain Paris Saint-Germain dinyatakan positif COVID-19. Salah satu pemain yang terjangkit virus corona kabarnya adalah Neymar. Lewat akun Twitternya, Rabu 2 September, PSG mengabarkan bahwa tiga pemainnya positif terinfeksi virus corona setelah menjalan di tes. Para pemain kini tengah menjalan di karantina. Menurut laporan L.E. Kuwait, ketiga pemain tersebut adalah Neymar, Angel Di Maria, dan Leandro Paredes. Mereka kabarnya baru pulang dari liburan di Ibiza. Baru tiba, Brahim Dias siap mengabdi di Milan hingga pensiun? Pemain sayap Real Madrid, Brahim Dias, dikabarkan telah tiba di Italia. Ia pun mengaku senang dan siap memberi kontribusi terbaik untuk AC Milan. AC Milan dan Real Madrid menyepakati transfer Brahim Dias dengan mahar sebesar 18-20 juta euro atau setara 288 miliar rupiah sampai 320 miliar rupiah. Sang pemain dipinjam Milan selama satu musim dengan opsi pembelian. Dalam klausul tersebut, Madrid menyelipkan aturan buyback alias pembelian kembali. Begitu tiba di Milan, Brahim Dias mengaku senang dan menyebut Rossoneri sebagai klub yang hebat. Ia pun menyatakan, Forza Milan selamanya yang seolah-olah memberi sinyal dirinya siap mengabdi di San Siro hingga gantung sepatu. Milan belum menyerah, buru Federico Cisa AC Milan belum menyerah untuk bisa memboyong penyerang asal Italia Federico Cisa dari Fiorentina. Meski memiliki keuntungan tersendiri dalam sejumlah aspek, upaya itu agaknya tidak akan berjalan dengan mudah. Tingginya nilai transfer dan skema kepindahan yang diajukan Fiorentina dinilai menjadi kendala terbesar buat Milan untuk bisa memboyong Cisa ke Stadion Stansiro. Latih Milan, Stefano Pioli bukanlah sosok yang asing buat Cisa. Keduanya pernah bekerja sama saat Pioli menukang Fiorentina pada 2017 hingga 2019. Tinggalkan Barcelona, ini pesan Ivan Rakitic untuk Lionel Messi Landa Sevilla, Ivan Rakitic mengomentari spekulasi mengenai masa depan Lionel Messi. Ia menilai bahwa saat ini opsi terbaik bagi sang penyerang adalah bertahan bersama Barcelona. Rakitic menilai bahwa banyak pemain memiliki mimpi untuk memperkuat Barcelona. Jadi, ia merasa Messi lebih baik bertahan di Barcelona di musim depan ketimbang harus pindah klub. Rakitic sendiri mengaku tidak punya informasi mengenai masa depan Messi. Namun, ia berjanji untuk menghormati setiap langkah yang akan diambil mantan rekannya itu. Gonzalo Higuain tinggalkan Juventus dan Italia Agen dan kakak Gonzalo Higuain, Nicola, memastikan adiknya itu akan meninggalkan Juventus di bursa musim panas. Higuain tidak akan meneruskan karir di Italia. Traker Argentina berusia 32 tahun itu sesungguhnya masih terikat kontrak sampai musim panas tahun depan di Juventus. Namun, pelatih baru Bianconeri, Andrea Pirlo, telah mengatakan bahwa Higuain tidak masuk dalam rencananya untuk musim depan. LPP tak kini dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Miami, klub MLS. Nicola Higuain mengungkapkan adiknya banjir peminat dan akan menilai seluruh opsi yang ada. Rekad sudah bulat, Messi tak bakal anulir keputusannya hengkang. Jorge Valdano mengklaim keputusan Lionel Messi hengkang dari Barcelona sudah bulat dan tak akan bisa diutak atik lagi. Untuk meyakinkan, La Pulga sudah absen di sesi latihan perdana klub. Messi juga tak hadir saat diminta menjalani tes corona. Lionel Messi pernah menyatakan pensiun dari Timnas Argentina beberapa waktu lalu. Akan tetapi, ia kemudian menganulir keputusannya. Ada beberapa pihak yang menganggap keputusan serupa bisa diambil oleh Messi bersama Barcelona. Namun, Jorge Valdano merasa hal seperti itu tidak akan terjadi kali ini. Disindir Mourinho soal final T, ini respon Fernandes. Playmaker Manchester United Bruno Fernandes menanggapi komentar nyinyir Jose Mourinho terhadap dirinya. Fernandes mengaku tidak ambil pusing dengan komentar matan pelatih MU itu. Pelatih yang menangani Tottenham itu menyebut bahwa Fernandes bisa punya catatan gol sebanyak itu karena ia banyak mendapatkan final T. Fernandes menilai bahwa perkataan Mourinho itu tidak sepenuhnya negatif. Ia mengaku bisa mengambil poin positif dari pernyataan nyinyir Mourinho. Fernandes juga mengomentari kritikan-kritikan yang menyebutnya, hanya jago final T saja. Ia menilai catatan statistiknya hanya kalah dari Kevin De Bruyne dalam upaya terciptanya sebuah gol. Resmi Manchester United rekrut Donny van de Beek Manchester United resmi mendatangkan Donny van de Beek dari Ayak, Amsterdam. Pemain asal Belanda itu diikat kontrak selama 5 tahun oleh Setan Merah. Dalam pernyataan resminya, Manchester United tidak menyebutkan berapa mahar yang dikeluarkan untuk membawa Donny van de Beek ke Old Trafford. Namun, Setan Merah diakini menebus harga sang pemain sebesar 45 juta euro atau sekira 693 miliar rupiah. Van de Beek sendiri mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung ke klub pemilik kelar terbanyak Liga Inggris itu. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Ayak yang telah membimbingnya dari kecil hingga menjadi pemain sukses seperti sekarang. Van de Beek pakai nomor 34 di MU demi Nauri Van de Beek memilih untuk mengenakan nomor punggung 34 di MU. Hal ini sebenarnya diluar dari kebiasaannya karena saat membela Ayak. Ternyata ada alasan yang terbilang emosional dibalik keputusan Van de Beek ini. Ia memilih nomor 34 di MU untuk menghormati sahabatnya di Ayak, Abdelhak Nauri. Nauri mengenakan nomor 34 di Ayak sebelum peristiwa tragis menimpannya pada Juli 2017 silam. Ia mengalami gagal jantung sehingga pingsan dalam laga uji coba melawan Werder Bremen. Ria yang akrab di sapa api ini sempat koma sampai akhirnya siuman, tapi harus mengalami kerusakan otak permanen. Arthur ke Juventus demi gelar Liga Champion Arthur baru saja diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Juventus. Saat perkenalan, Arthur mengungkapkan alasan dirinya menerima pinangan Juventus. Ia mau pindah Juventus karena Bianconeri tengah membangun tim untuk merengkuh gelar Liga Champion. Gelandang 24 tahun ini bertekad mewujudkan ambisi Juventus tersebut. Juventus sendiri sudah 15 tahun puasa gelar di ajang Liga Champion. Terakhir kali Bianconeri meraih gelar Sikuping Besar adalah pada musim 1995-1996. Barcelona kehilangan banyak bintang, Koeman tetap bidik kelar juara. Barcelona akan kehilangan banyak pemain bintangnya di bursa transfer musim panas 2020. Meski kehilangan sejumlah pemain bintangnya, namun hal itu tak lantas membuat pelau grana melemah. Sebab Barca masih memiliki banyak pemain hebat seperti Antoine Griezmann, Frankie De Jong, hingga Marc-Andre Testegen. Koeman sendiri diyakini akan menggembeleng timnya dengan keras. Koeman akan tetap membidik kelar juara meski banyak pemain andalan yang meninggalkan belau grana. Sebab Koeman juga perlu membuktikan diri. Upamecano indikasikan bertahan di RB Leipzig Sebuah kabar kurang mengenakan justru didapatkan para peminat Upamecano terkait usaha mereka mendatangkan sang pemain di bursa transfer musim panas 2020. Ya, mereka harus siap-siap gagal mendaratkan Upamecano pada musim panas ini. Pasalnya, Upamecano sendiri mengakui bahwa dirinya lebih besar kemungkinan bertahan di RB Leipzig ketimbang hengkang ke klub lain pada bursa transfer kali ini. Upamecano mengaku masih kerasan dengan karirnya bersama di Rottenbullen. Napoli Persilakan Kaulibali dan Milik Untuk Hengkang Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengungkapkan bakal melepas kali daug Kaulibali dan Arkadius Milik. Kaulibali saat ini dilaporkan menjadi bidikan utama dari Manchester City, sementara Milik berada di persimpangan jalan antara Aes Roma dan Juventus. De Laurentiis menegaskan tak akan menghalangi kedua pilar Napoli tersebut untuk hengkang jika ada tawaran yang cocok. Ia yakin timnya bisa menemukan pengganti Kaulibali dan Milik. Depay Banta Sudah Sepakat Gabung Barcelona Bintang Olimpik Lyon Memphis Depay memberikan jawaban soal rumor dirinya bakal hengkang ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020. Nama Depay juga kabarnya masuk dalam rencana permainan Ronald Koeman selaku juru taktik Angar Blaugrana. Akan tetapi, Depay sendiri membantah bahwa dirinya sudah sepakat untuk pindah ke Barca pada bursa transfer musim panas 2020. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku belum melakukan kontak dengan pihak Barca bahwa fokusnya pada saat ini adalah bermain sebaik mungkin bersama Lyon. Soal Kontrak Baru Aubameyang Kontrak Aubameyang sendiri bersama Arsenal hanya tersisa setahun lagi. Apabila manajemen Arsenal tidak buru-buru meyakinkan penyerang asal Gabung tersebut menandatangani kontrak baru, bukan tak mungkin mereka akan kehilangan sang bintang. Rumor soal kelanjutan karir Aubameyang bersama klub asal London Utara tersebut dilanda hasil lantaran sah pemain belum juga menandatangani kontrak baru. Aubameyang memilih langkah itu, lantaran tuntutannya untuk mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan belum disetujui oleh Arsenal. Namun akhir-akhir ini negosiasi baru kontrak Aubameyang di Arsenal bergerak ke arah positif. Bahkan Arsenal bakal mengumumkan perpanjangan kontrak Aubameyang dalam waktu dekat ini. Juventus bantu Luis Suarez keluar dari Barcelona Raksasa Serie A Juventus dikabarkan menjadikan Luis Suarez sebagai prioritas transfer utama mereka di sektor penyerangan. Juventus sendiri kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Suarez. Artinya, keputusan kini tinggal ada di Barcelona. Suarez kini tengah menggelar negosiasi dengan Barcelona untuk memutus kontraknya lewat persetujuan bersama sehingga ia bisa bergabung ke klub lain secara gratis. Juventus pun berusaha memberikan bantuan dengan menawarkan bonus berdasarkan performa kepada Barcelona jika mereka mau melepas Suarez secara cuma-cuma. Gabarnya, di Juventus, Suarez akan menerima gaji kotor senilai 14 juta euro per musim. Jika dihitung bersih, Suarez akan menerima 10 juta euro per musim. Jadwal UEFA Nation League Jumat 4 September 2020, Dini Hari Waktu Indonesia Bagian Barat UEFA Nation League 2020-2021 bakal menghadirkan 8 pertandingan Jumat 4 September 2020, Dini Hari Waktu Indonesia Bagian Barat. Pertandingan perdana ini akan digelar serempak pada pukul 1.45 Waktu Indonesia Bagian Barat. Berikut jadwal selengkapnya. Di grup A4, Jerman akan menghadapi Spanyol, Ukraina akan berjibaku dengan Swiss. Di grup B3, Rusia akan menghadapi Serbia, Turki akan menjajal kekuatan Hungaria. Di grup B4, Bulgaria akan menghadapi Irlandia, Finlandia akan melawan Wales. Di grup C4, Moldova akan melawan Kosovo, Slovenia akan menghadapi Yunani. Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasy yang pastinya akan kakak update di Spasy Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasy-nya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you gengs! Sub indo by broth3rmax